Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia atau area Nusantara itu memang jalur atau lingkaran cincin api ya. Dimana banyak gunung-gunung api aktif, begitu pun terdapat juga banyak gunung-gunung purba. Jadi memang sehingga banyak potensi-potensi mineral dari bumi itu lahir di daerah kepulauan yang disebut Nusantara atau Asia Tenggara lah. Pulau Sulawesi merupakan salah satu jalur mineral. Namun kondisi alamnya tentu saja rawan gempa dan hal-hal lainnya lah. Sehingga perlu suatu pemahaman tentang ekologi. Jadi kita ketahui Gorontalo itu terdapat di bagian utara Pulau Sulawesi. Dimana banyak sekali deposit dari mineral ya, dari emas, tembaga, perak, besi, nikel, paladium, dan bahan-bahan tambang lainnya. Seperti granit, kapur, kemudian pasir silika, yang semua itu tentu saja sangat bermanfaat dan bernilai tinggi secara ekonomi. Yang itu tentu saja kalau dimanaskan dengan baik, itu dengan kemauan yang kuat tentu saja bisa melahirkan kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Tentu saja lagi-lagi untuk rakyat sesuai dengan amanah undang-undang dari Republik Indonesia. Di belakang saya ini adalah batu bangunan yang diambil dari bahan-bahan pertembangan di Gorontalo. Dan mungkin juga emas-emas yang sudah beredar di seluruh Indonesia maupun di luar negeri itu banyak diambil dari Gorontalo. Tembaga juga, bahan galian ceh lainnya. Oke, kita lanjut lagi ya, mas bro. Kita lanjut. Oke teman-teman, hari ini saya akan ikut pelantikan dari Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Seperti kita ketahui bahwa APRI, Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia, itu merupakan organisasi resmi yang merupakan binaan dari Kementerian ESDM atau Bidang Pertambangan. Jadi, organisasi ini menaungi para penambang rakyat yang tentu saja legal sehingga menghasilkan kesejahteraan. Dengan motonya adalah, Tambang Legal Rakyat Sejahtera. Jadi, banyak selama ini orang salah persepsi ya tentang pertambangan gitu. Bahwa tambang rakyat itu merusak lingkungan. Jadi, saya pikir semua pengelolaan sumber daya alam, baik itu sektor pertanian, sektor transportasi, itu juga merusak lingkungan. Semua persoalannya itu bisa diminimalisir. Dan lingkungan itu bisa direhabilitasi dan direboisasi. Jadi, di dunia pertambangan juga seperti itu. Jadi, ada cara menambang emas atau mungkin galian C itu dengan cara yang sangat ramah lingkungan. Dan teknologi maju, teknologi sudah sangat hebat ya untuk mengambil emas dengan cara ramah lingkungan. Atau mengambil mineral lainnya dengan cara ramah lingkungan. Atau begitu juga dengan bahan tambang lainnya. Jadi, saya akan ikut pelantikan. Saya sebagai, diberi amanah sebagai ketua bidang teknik pertambangan mineral. Di pengurus DPW Provinsi Gorontalo, APRI, Asosiasi Penama Rakyat Indonesia. Jadi, bagi teman-teman yang saat ini menambang, tapi belum legal, bisa bergabung dengan APRI di setiap kabupaten kota. Agar Anda tidak menambang secara ilegal. Jadi, Anda harus mendapatkan diri kemudian di dinding dan di dina. Jadi, menambang di wilayah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau WPR, wilayah pertambangan rakyat. Jika belum ada WPR wilayah Anda, makanya kita bisa mengajukan satu wilayah yang punya potensi tambang untuk dijadikan wilayah pertambangan rakyat. Terima kasih telah menonton! Pelaku usaha pekerja tambang dan masyarakat Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat maaf. Bapak Ibu bapak Ibu promisi Kabupaten Agwala Berarti Bapak Ibu bapak Ibu wakil Selamat Itu susah diatur Makanya yang nomor satu Saya itu berharap semua penambang di Gorontalung itu mau bikin kelompok tambang Atau yang namanya kita sebut RMC RMC itu singkatan dari Responsible Mining Community Jadi komunitas penambang yang bertanggung jawab Jadi dengan RMC kita akan menurut specialitas Cara penambang yang baik Bertanggung jawab dengan pasca tambang Yang paling penting juga kita selalu ramah lingkungan Dan di dalam pelaksanaannya kita betul-betul harus bisa berganti tangan dan menjadi sinepi dengan pemerintah Karena pada dasarnya apa yang dilakukan APRI adalah bagian dari tujuan pemerintah Yaitu memastikan tercitanya lapangan kerja yang banyak peningkatan income masyarakat Terjaminnya pengendalian lingkungan hidup Dan yang penting juga meningkatnya pendapatan asli daerah Begitu kira-kira Atau ada progresi sendiri yang akan menaungi